Mereka tidak berani keluar dari Sentang. Mata Elefe Hengdan yang lainnya bergerak sedikit. Sebagai penangkap dari Sekolah 6 Kipas, mereka mengetahui banyak rahasia, tetapi mereka hanya tahu sedikit tentang Master Kekaisaran Sentang dan Kepala Biara Kuil Siangwu. Sungguh mengejutkan mendengar Lord Cunde mengatakan bahwa keduanya tidak berani meninggalkan Sentang. Seharusnya itu adalah Sekte Kultifator. Sepertinya tidak ada seorangpun yang kucari di ibu kota. Ningki tersenyum. Sekte Kultifator. Ada sedikit kebingungan di mata semua orang. Hanya mata Tuan Cunde yang bergerak sedikit, tetapi dia segera menjadi tenang. Dilihat dari reaksimu barusan, sepertinya kamu tahu sedikit tentang Sekte Kultifator ini. Bukankah kau bilang kau akan menceritakan semua yang kau tahu kepadaku? Ningki tersenyum tipis. Lord Cunde sedikit terkejut. Dia menjadi tenang begitu cepat dan tidak menunjukkan kekurangan apapun dalam ekspresinya. Bagaimana pihak lain bisa mengetahuinya? Ini. Lord Cunde ragu-ragu selama beberapa detik. Melihat tatapan mata Ningki semakin dingin, dia menghela nafas pelan dan menceritakan semua yang diketahuinya. Guru. Guru Huinen pernah mengatakan kepadaku bahwa ada alam misterius di atas puncak seni bela diri. Puncak seni bela diri hanyalah batas manusia biasa. Ahli yang sesungguhnya dapat berjalan di udara. Beberapa waktu lalu, keluarga Zi mengirim sesuatu kepada Master Huinen. Jika tidak terjadi apa-apa, dia dapat menggunakan benda ini untuk menerobos kemacetan dalam setahun lagi dan mengambil langkah yang paling penting. Anda mengatakan bahwa keluarga Zi mengirim sesuatu kepada Master Huinen. Apa itu? Ziyun muncul di belakang Ningki dan menatap Lord Cunde dengan ekspresi serius. Sebuah manik Buddha. Kata Lord Cunde, suamiku, manik-manik Buddha itu diperoleh orang tuaku dari seorang pedagang asing. Karena beberapa alasan, manik-manik itu untuk sementara disimpan di keluarga Zi. Kemudian, orang tuaku meninggal secara tragis dalam sebuah kecelakaan, dan keluarga Zi bahkan tidak mengizinkanku masuk. Sekarang tampaknya mereka sengaja menyembunyikan manik-manik Buddha ini. Ziyun berkata dengan suara yang dalam. Mungkin penyebab kematian orang tuamu tidak sesederhana itu. Ningki tersenyum dan melirik Elefehang. Saya akan segera mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Jika itu benar-benar dilakukan oleh keluarga Zi, pasti ada beberapa petunjuk yang tertinggal. Lu Heng menangkupkan tinjunya. Ziyun sedikit terkejut. Jika Ningki tidak menyebutkannya hari ini, dia tidak akan pernah menyangka bahwa orang tuanya mungkin telah dibunuh oleh seseorang dari cabang utama keluarga Zi. Dengan kata lain, jika dia tidak tahu bahwa tasbi Buddha itu diberikan kepada kepala biara Kuil Siangu, dia tidak akan tahu bahwa tasbi itu sangat penting. Dia ingin mengambilnya kembali karena ibunya pernah mengatakan kepadanya bahwa tasbi itu untuknya. Pergi ambil tasbi Buddha dari Biksu Hui Neng dulu. Dia pasti membawa barang penting seperti itu. Ningki tersenyum tipis. Lu Heng sedikit tertegun. Dia segera berbalik dan berjalan di depan Biksu Hui Neng. Meskipun dia sudah mati, tubuhnya berdiri kokoh di tanah. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kultifasi seni bela dirinya. Sulit bagi orang biasa untuk mencapainya. Guru, saya minta maaf. Elefe Heng ragu sejenak, tetapi akhirnya menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuh. Kemudian, dia mulai mencari tubuh Biksu Hui Neng. Tak lama kemudian, ia menemukan sesuatu yang aneh pada gelang manik-manik Buddha di tangannya. Salah satu manik-manik Buddha tampak bersinar dengan cahaya kemasan. Meskipun tidak terlihat jelas, itu sangat berbeda dari tasbi Buddha lainnya. Elefe Heng melepas gelang itu, kembali ke Ningki, dan dengan hormat menyerahkannya kepada Ningki. Ketika pangeran Cunde melihat gelang itu, wajahnya sedikit berubah. Sebenarnya, dia sudah lama tahu bahwa Biksu Hui Neng membawa manik-manik Buddha ini bersamanya, tetapi dia tidak tahu mengapa dia ditipu oleh Ningki, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Pada akhirnya, manik-manik Buddha jatuh ke tangan Ningki. Ziyun, apakah ini manik-manik Buddha? Ningki mengulurkan tangan dan menghancurkan sisa manik-manik Buddha, hanya menyisakan manik-manik Buddha yang lebih besar yang memancarkan cahaya kemasan. Ziyun tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Namun tangannya membeku di udara. Bukan hanya dia, bahkan titik akupuntur eleveheng dan pangeran Cunde pun tampaknya tertusuk. Ningki sedikit mengernyit dan tiba-tiba berdiri. Udara seakan berhenti mengalir, dan waktu seakan terhenti. Ekspresi Ningki menjadi semakin serius. Setelah beberapa tarikan napas, dia tiba-tiba melihat tubuh Ziyun dan yang lainnya berkedip beberapa kali. Rasanya seperti bayangan akan menghilang. Apakah semua ini benar-benar ilusi? Wajah Ningki tiba-tiba menjadi tenang. Saat berikutnya, cahaya kemasan tiba-tiba melesat keluar dari manik Buddha dan langsung masuk ke alis Ningki. Kemudian, pemandangan melintas di depan mata Ningki. Adegan tersebut dimulai dengan Ningki yang menikah dengan keluarga Zi, tetapi kemudian, itu tidak muncul dalam ingatan Ningki. Ningki dalam adegan tersebut adalah seorang sarjana yang lemah. Setelah ia masuk ke dalam keluarga Zi, ia diejek oleh banyak orang. Hanya Zi Yun yang memperlakukannya dengan cukup baik. Jiang Tiansu sering datang untuk mempermalukan Ningki. Kemudian, ada suatu waktu ketika Ningki menyerang karena marah dan membunuh Jiang Tiansu. Kemudian, geng macan hitam menyerang. Geng harimau hitam pertama-tama membunuh orang tua Ningki serta adik laki-laki dan perempuannya, kemudian bergabung dengan Li Hu untuk membunuh keluarga Zi. Setelah mengorbankan banyak pelayan, Ningki dan Zi Yun berjuang keluar dari pengepungan dan berlari ke ibu kota. Dalam beberapa tahun berikutnya, Ningki dan Zi Yun tinggal di cabang utama keluarga Zi sampai suatu hari, kepala biara Kuil Siang Wu datang ke keluarga Zi. Biksu Hu Ineng tidak tinggal lama di keluarga Zi. Setelah dia pergi, Ningki menemukan bahwa ada lebih banyak kenangan di benaknya. Itu adalah seperangkat metode kultivasi, seperangkat metode kultivasi yang dapat membantunya berkultivasi hingga menjadi abadi. Ningki merasa seolah-olah telah menemukan harta karun. Ia mengabdikan dirinya untuk berkultivasi selama puluhan tahun dan akhirnya bangkit dan mengalahkan musuh-musuh lamanya, seperti Geng Harimau Hitam. Dengan bantuannya, Zi Yun juga menginjakan kaki di bidang kultivasi. Setelah itu, Biksu Hu Ineng sering berbicara kepada Ningki tentang kultivasi. Setelah waktu yang lama, status Ningki di Kekaisaran Tang Ilahi telah menjadi sedikit lebih tinggi dari Kaisar, dan para seniman bela diri di Jianghu menganggapnya sebagai dewa. Suatu hari, Biksu Hu Ineng mengundang Ningki dan Zi Yun ke kuil Xiangwu, tetapi Ningki tidak menyangka bahwa Biksu Hu Ineng telah memasang jebakan di kuil Xiangwu. Tiba-tiba, beberapa orang dengan kultivasi yang lebih kuat dari Ningki muncul dan menginterogasi Ningki tentang metode kultivasinya. Ningki berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri bersama Zi Yun. Sejak saat itu, ia menginjakan kaki di alam yang belum pernah terdengar sebelumnya, dunia kultivasi. Adegan itu tiba-tiba berhenti di sini. Ningki tanpa sadar membuka matanya dan mendapati dirinya berada di kuil yang suram. Tubuhnya terbungkus sutra laba-laba putih, dan sutra laba-laba ini terus-menerus mengekstraksi darah esensi dari tubuhnya. Menghisap kultivasinya. Di sampingnya dan di seberangnya, ia melihat mayat-mayat kering yang tak terhitung jumlahnya terbungkus jaring laba-laba. Di tengah kuil, seekor laba-laba besar sedang berjongkok. Laba-laba ini luar biasa. Laba-laba ini memiliki delapan belas kepala, dan wajah masing-masing kepala memiliki kecantikan yang tiada taraf. Ningki memutar matanya dengan tenang. Laba-laba ini tampaknya sedang tertidur lelap dan tidak menyadari bahwa ia telah terbangun dari ilusi. Jadi selama ini aku dalam kondisi seperti ini. Apakah laba-laba ini adalah eksistensi di kota raksasa yang bahkan ditakuti oleh naga perak? Ningki menatap laba-laba itu. Saat berikutnya, dia menemukan bahwa mata salah satu kepala laba-laba itu sedikit bergetar, seolah-olah akan bangun. 4.172 Ningki menahan napas. Dia bisa merasakan bahwa basis kultifasinya dibatasi oleh sutra laba-laba di tubuhnya. Kalau laba-laba berkepala delapan belas wanita cantik ini sadar kalau dia sudah bangun, bisa jadi dia akan terjerumus ke dalam ilusi lagi. Sepasang mata yang gemetar itu berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi pada akhirnya tidak terbuka. Ningki menunggu beberapa saat sebelum berseru pelan dalam hatinya, sistem. Ibu laba-laba netherworld melahap esensi dan jiwa tuan rumah. Pemberitahuan sistem berbunyi. Sudah berapa lama? Ningki bertanya dalam hatinya. 130 tahun. Notifikasi sistem berbunyi lagi. 130 tahun. Ekspresi Ningki menjadi sangat aneh. Sepertinya hanya beberapa bulan telah berlalu dalam ilusi. Dia tidak menyangka bahwa 130 tahun telah berlalu di dunia luar. Sudah lama sekali aku tidak kembali. Aku ingin tahu bagaimana keadaan di dunia Senluo. Apakah dunia besar yang disebutkan Raja Dewa Bintang Surgawi sudah menyerbu? Dan ilusi itu? Mungkinkah pemandangan terakhir adalah apa yang saya alami dalam kehidupan nyata? Apakah benar-benar ada sentang di dunia ini? Apakah benar-benar ada Purple Mansion? Banyak pertanyaan muncul dalam hati Ningki. Namun, yang terpenting sekarang adalah menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Dalam waktu singkat, Ningki merasa bahwa basis kultifasinya telah turun beberapa persen. Artinya, jika ia tetap bertahan dalam ilusi itu selama setahun atau lebih, ia bisa saja mati tanpa suara seperti gerombolan mayat di sekitarnya, dan terperangkap di sini selamanya. Sistem, apakah ada cara untuk meninggalkan tempat ini? Ningki bertanya dalam hatinya. Ibu laba-laba netherworld telah menjaga tempat ini sejak awal dunia ini. Basis kultifasinya jauh lebih tinggi daripada inangnya, jadi tidak ada cara untuk pergi untuk saat ini. Pemberitahuan sistem berbunyi. Menjaga tempat ini sejak awal dunia ini. Bukankah itu berarti ia lebih kuat dari para master ilahi tersebut? Mata Ningki berkilat kaget. Siapakah yang tahu ada berapa banyak guru ilahi? Setidaknya satu master ilahi yang dia kenal telah jatuh. Kalau tidak, kelompok raja ilahi tidak akan berpikir sampai di sana, Ningki melirik mayat-mayat di sekitarnya, dan wajahnya menjadi sangat aneh. Apakah orang-orang ini adalah God King dari generasi yang sama dengan Naga Perak? Bahkan Raja Dewa pun telah berubah menjadi mayat. Aku hanyalah seorang Dewa Mulia. Jantung Ningki berdebar kencang saat ia memikirkan tebakan yang amat mengerikan. Sistem mengatakan bahwa ibu laba-laba Netherworld menjaga tempat ini. Apa yang dijaganya? Mengapa para master ilahi itu melangkah ke langit berbintang saat mereka mencapai langkah ke sembilan? Para master ilahi itu menghilang tanpa jejak di masa lalu. Jangan bilang mereka juga. Di sini. Tatapan mata Ningki menyapu seluruh aula kuil yang gelap, menyapu mayat-mayat kering yang terbungkus dalam kepompong. 1-2-3 301-302 Semakin Ningki menghitung, semakin khawatir dia. Di wilayahnya, ada banyak hal yang tidak bisa lagi membuat jantungnya berdebar. Tetapi kali ini, dia benar-benar terkejut. Mereka yang berhasil sampai di sana setidaknya merupakan dewa tertinggi, dan ada kemungkinan besar bahwa mumi-mumi ini merupakan raja ilahi. 490 Mata Ningki berangsur-angsur memadat menjadi jarum. 490 Mayat Jika mayat-mayat ini semuanya adalah raja dewa saat mereka masih hidup, maka tidak diketahui berapa generasi raja dewa yang ada di antara mereka. Mungkin saja para raja dewa dari dunia besar yang disebutkan oleh raja dewa bintang surgawi juga pernah datang ke sini sebelumnya. Namun, Ningki tidak percaya bahwa dunia Senluo mampu menghasilkan begitu banyak raja dewa. Ibu laba-laba netherworld ini bahkan dapat melahap raja dewa. Bagaimana aku bisa keluar dari tempat ini? Ningki sedikit mengernyit. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Alasan mengapa ia dapat lolos dari ilusi adalah karena ia telah memperoleh manik buddha aneh dalam ilusi tersebut. Secara logika, mustahil bagi benda-benda dalam ilusi tersebut untuk memengaruhi kenyataan, kecuali jika itu. Ningki perlahan menutup matanya dan melihat ke dalam lautan kesadarannya. Seperti yang diharapkan, dia melihat manik buddha emas mengambang di lautan kesadarannya. Penampakan manik buddha sangat berbeda dari ilusi. Manik buddha memancarkan cahaya keemasan dan mewarnai seluruh lautan kesadaran menjadi emas. Selain itu, tampaknya ada puluhan ribu buddha di dalam tasbih buddha. Buddha duduk di atas bunga teratai dan terus-menerus melantunkan mantra. Ningki menatap manik buddha itu dengan tenang. Dia tidak tahu kapan manik buddha itu memasuki lautan kesadarannya. Sebelum memasuki kota raksasa ini, Ningki yakin bahwa dia belum pernah melihat manik buddha ini. Ada dua kemungkinan. Pertama, manik-manik buddha berasal dari kota raksasa ini. Kemungkinan lainnya adalah manik buddha ini selalu ada di lautan kesadarannya. Hanya saja Ningki tidak memiliki kesempatan untuk mengaktifkannya, jadi dia tidak dapat menemukannya. Kali ini, ketika Ningki ditangkap oleh ibu laba-laba netherworld, sang buddha mungkin merasakan bahwa dirinya dalam bahaya, jadi ia pun muncul. Setelah memikirkannya, kemungkinan kedua adalah yang paling mungkin. Karena manik buddha itu dapat membangunkanku dari ilusi, dan bahkan ibu laba-laba netherworld tidak dapat mendeteksinya, kekuatannya mungkin jauh di luar imajinasiku. Mungkin manik itu dapat membantuku meninggalkan tempat ini. Jika aku terus diserap, aku akan menjadi mayat kering. Berpikir sampai pada titik ini, manik buddha itu tampaknya telah merasakan pikiran Ningki. Nyanyian samar di dalamnya semakin keras dan cahaya keemasan yang dipancarkannya menjadi semakin panas. Di dunia luar, Ningki, yang terperangkap dalam sutra laba-laba, perlahan-lahan terbelah di antara kedua alisnya. Manik buddha emas perlahan muncul. Ningki tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan ekspresi terkejut. Ia menyadari bahwa sutra laba-laba, yang telah menyerap kekuatannya, ternyata terus-menerus mengirimkan kekuatan kembali ke dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, sutra laba-laba putih itu pun terwarnai dengan lapisan cahaya kemasan, dan kekuatan yang dikirimkannya kembali ke Ningki pun semakin kuat. Kekuatan yang telah diserap selama 130 tahun terakhir tidak hanya terisi kembali dalam sekejap mata, tetapi juga mengalir menuju arah yang lebih tinggi. Apa yang sedang terjadi? Ningki merasa bingung. Akankah ibu laba-laba Netherworld terbangun karena hal ini? Dia sedikit cemas dan segera menatap ke arah ibu laba-laba Netherworld, memperhatikan 18 kepalanya yang indah. Ibu laba-laba Netherworld masih tertidur lelap dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Ia tampaknya masih berpikir bahwa ia sedang menyerap basis kultifasi Ningki. Ia tidak menyadari bahwa ia tidak hanya mengembalikan dasar kultifasi yang telah diekstraksinya kepada Ningki, ia bahkan mengirimkan dasar kultifasi dari keberadaan yang telah diekstraksinya itu ke dalam tubuh Ningki sedikit demi sedikit. Keberadaan mereka adalah raja dewa atau dewa tertinggi. Kekuatan dalam tubuh mereka begitu agung sehingga Ningki hampir tidak dapat menahannya sedikit saja. Namun, tepat saat Ningki merasa tubuhnya hendak meledak dan mati, Manik Buddha di antara kedua alisnya tiba-tiba memancarkan gelombang kekuatan, yang seketika membuat kekuatan luar menyatu sempurna dengan tubuh Ningki. Basis kultifasi Ningki meroket dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Petik 2 Petik 2 Ding, selamat, Tuan Rumah, karena berhasil maju ke dewa tertinggi 3 kesengsaraan. Ding, selamat, Tuan Rumah, karena berhasil maju ke dewa tertinggi 4 kesengsaraan. Ding, selamat, Tuan Rumah. Bunyi bip sistem terus berdering, dan Ningki juga merasakan kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Pemberitahuan terakhir, khususnya, mengejutkan Ningki. 4.173 Ding, selamat, Tuan Rumah, karena berhasil maju ke alam Raja Ilahi. Ningki sangat terkejut dengan pemberitahuan sistem terakhir. Melalui kekuatan yang diserapnya dari tubuh ibu laba-laba netherworld, dia telah melewati alam dewa tertinggi kesengsaraan ketiga dan kesengsaraan keempat dan melangkah ke langkah kedelapan. Kekuatan mengerikan di tubuhnya menyapu dengan liar. Jika kekuatan dewa tertinggi dua kesengsaraan seperti kolam kecil, kekuatan Raja Ilahi Ningki saat ini seperti lautan yang tak berujung dan bergolak. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Dari mana manik Buddha ini berasal. Bahkan manik ini dapat melenyapkan kesengsaraan keempat dewa tertinggi dan secara langsung membuatku melangkah ke alam langkah kedelapan. Mata Ningki menunjukkan sedikit perenungan. Dia merasa kekuatannya masih meningkat. Alam Raja Ilahi adalah alam yang besar dan tidak ada pembagian alam kecil. Namun, ada juga Raja Dewa yang kuat dan lemah. Di masa lalu, Raja Dewa Bintang Surgawi dan Raja Dewa Ras Manusia lainnya dari tiga alam dewa penciptaan agung hanya bisa bertarung imbang dengan Raja Laut sendirian. Ningki merasa bahwa kekuatannya mungkin sebanding dengan Raja Dewa Bintang Surgawi, tetapi seharusnya ada sedikit perbedaan antara dirinya dan Raja Laut. Namun, jika dia menggunakan semua kartu asnya, perbedaannya tidak akan terlalu besar. Terlebih lagi, kekuatannya masih meningkat pesat. Ibu laba-laba netherworld telah melahap dewa tertinggi, Raja Dewa, dan bahkan penguasa dewa yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan mengerikan di tubuhnya tak tertandingi. Apa yang diserap Ningki hanyalah setetes air di lautan. Seiring berjalannya waktu, Ningki perlahan merasakan rasa jenuh di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, kelopak mata dari delapan belas wanita cantik di tubuh ibu laba-laba nether mulai berkedut dengan jelas. Ini adalah tanda yang jelas dari kebangkitan. Ningki berupaya melepaskan diri dari jeratan benang laba-laba di tubuhnya, namun ia mendapati bahwa sekalipun ia mencapai alam Raja Ilahi, ia tetap tidak dapat melepaskan diri dari jeratan benang laba-laba itu. Kelopak mata ratu laba-laba netherworld bergetar semakin keras, seolah-olah ia akan terbangun kapan saja. Jika ia menemukan bahwa ia tidak hanya tidak menyerap kekuatan Ningki, tetapi Ningki malah mencuri banyak kekuatan itu, Ningki dapat membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Saat pikiran Ningki sedang berpacu, cahaya Buddha di antara kedua alisnya bersinar lagi dan memancarkan sinar kemasan. Sinar kemasan itu seperti terik matahari yang jatuh di atas salju. Sutra laba-laba langsung meleleh saat bersentuhan dengan sinar kemasan itu. Berlari. Reaksi Ningki sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah meninggalkan Aula Kuil. Dia memang berada di kedalaman kota yang besar dan sunyi. Setelah memindai dengan pikiran ilahinya, Ningki menemukan jalan keluar dari kota itu. Tepat saat dia hendak bergerak, aura kehancuran yang mengerikan tiba-tiba datang dari belakangnya. Ningki tidak menoleh ke belakang. Dia hanya punya satu tujuan, yaitu meninggalkan kota besar ini. Aliran waktu di sekelilingnya tampak melambat. Ningki, yang sudah melihat gerbang kota dan hendak meninggalkan kota, tiba-tiba merasakan gerakannya menjadi sangat lambat. Seolah-olah dia adalah manusia biasa yang terjebak di rawa. Di belakangnya, jarak antara dirinya dan ibu laba-laba neder sangat dekat. Delapan belas kepala indah di tubuhnya semua membuka mata dan menatap Ningki. Jarak antara sutra laba-laba putih dan Ningki kurang dari satu inci. Rahmat Tuhan, pembalikan waktu. Pikiran Ningki tergerak. Kekuatan mengerikan mengalir keluar dari tubuhnya. Dalam sepersekian detik, langit dan bumi di sekitarnya terpengaruh oleh kekuatan ini, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam semacam wilayah kekuasaan. Sutra laba-laba yang hendak menyentuh tubuhnya tiba-tiba mundur satu inci, dan tubuh Ningki juga terbebas dari rawa, bergegas keluar dari kota raksasa itu. Teriakan yang sangat melengking terdengar dari belakangnya. Baru kemudian Ningki berbalik untuk melihat. Di gerbang kota raksasa, ibu laba-laba neder membentangkan kaki laba-laba bertulangnya. Delapan belas kepala indah di tubuhnya semuanya menatapnya. Ia tidak dapat meninggalkan kota raksasa ini, tetapi pasti ada rahasia yang tersembunyi di kota raksasa ini. Jika tidak, ia tidak akan menjaga tempat ini. Dan para raja ilahi, dan bahkan para guru ilahi, tidak akan datang ke sini lagi dan lagi. Mata Ningki menunjukkan sedikit keseriusan. Dia punya firasat bahwa dia mungkin akan melangkah ke tempat ini lagi, tapi sekalipun dia mencapai alam master ilahi, dia tidak akan punya keyakinan untuk melawan ibu laba-laba neder ini, kecuali dia menemukan rahasia di balik manik Buddha itu. Memikirkan hal ini, Ningki mengulurkan tangan untuk menyentuh bagian antara kedua alisnya. Tanpa disadari, manik Buddha itu telah berangsur-angsur menghilang, hanya menyisakan tanda lingkaran samar di alisnya. Setelah memandang ibu laba-laba neder untuk terakhir kalinya, Ningki berbalik dan kembali ke dunia Senluo. Sejak wilayah surgawi penciptaan dan dunia Senluo sepenuhnya menyatu, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya segera merasakan teror yang datang dari para raja ilahi. Sekte-sekte di wilayah surgawi penciptaan melancarkan serangan membabi buta ke dunia Senluo. Bahkan jika mereka menyerah, itu tidak akan menghentikan pembantaian mereka. Pembantaian terus berlanjut hingga separuh makhluk hidup di dunia Senluo terbunuh, banyak sekte hancur, dan bahkan Dewan Sen tertinggi pun hancur berkeping-keping. Baru setelah itu pembantaian itu berangsur-angsur berhenti. Saat ini, sudah 20 hingga 30 tahun sejak kedua tempat itu benar-benar menyatu. Selama 20 hingga 30 tahun ini, semua pembudidaya hidup dalam ketakutan. Kemana pun mereka pergi, mereka bisa mencium bau darah. Seluruh dunia menjadi merah oleh darah makhluk hidup yang mati. Pengadilan surgawi sebelumnya telah berganti pemilik. Mungkin karena malapetaka dunia, ada banyak kultifator yang bersedia tinggal dan mengikuti naga perak. Namun, sebagian besar dari mereka mengikuti Ningki di kemudian hari, dan fondasi sejati Ningki pada dasarnya telah ditinggalkan oleh Fang Lengming dan yang lainnya. Fang Lengming memimpin kelompok itu ke tempat tandus lainnya. Hanya di tempat seperti itu mereka dapat menghindari kontak dengan dunia luar semaksimal mungkin. Belum lagi para pembudidaya, bahkan manusia biasa pun tidak akan rela datang ke tempat ini. Hanya ada sedikit tanaman hijau di pegunungan itu, dan sebagian besar berupa tanah kuning. Ada sebuah bangunan besar yang memanjang terus-menerus dalam bentuk lingkaran. Di tengah bangunan itu, ada menara besar yang tingginya lebih dari seratus sang. Fang Lengming, Wang Sue, Li Xin, Zuo Linger, Little Yueer, dan gadis-gadis lainnya menunggangi Kilin, berdiri di kehampaan. Raja Iblis Banteng, Li Mochou, Niu Da Zhuang, Da Gozi, Dong Fang Hauji, dan yang lainnya berdiri di sekitar Fang Lengming dan yang lainnya, samar-samar melindungi mereka di tengah. Di dalam kehampaan tidak jauh dari mereka, ada empat ahli dengan aura yang sebanding dengan puncak Kaisar Agung, dan keempat ahli ini membawa kereta. Di kereta itu duduklah sesosok tubuh. Tubuh orang ini setipis kayu bakar, dan kepalanya sebesar ember. Dia tampak seperti kurcaci. Zao Tong. Ada beberapa kultifator yang baru saja keluar dari bintang leluhur yang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka ketika mereka melihat kurcaci itu. Ini jelas Zao Tong yang telah bergabung dengan sekte pedang mistik bersama Ningki. Siapa yang mengira bahwa setelah bertahun-tahun, auranya benar-benar menjadi begitu dalam dan tak terduga. Setelah begitu banyak kesulitan, akhirnya aku kembali ke dunia ini. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan kenalan lama begitu aku kembali. Aku bisa merasakan aura kakak senior dari kalian. Di mana kakak senior, minta dia untuk keluar. Zao Tong berkata sambil tersenyum. Fang Lengming pernah melihat Zao Tong di sekte pedang mistik sebelumnya, tetapi butuh waktu lama baginya untuk mengingat siapa dia. 4.174 Bagaimana mungkin dia? Mata Fang Lengming bersinar dengan sedikit keseriusan saat kenangan itu perlahan muncul dalam benaknya. Ia teringat bahwa pada saat itu, Zao Tong selalu menentang Ningki di sekte Suanjian. Entah karena sifatnya yang hina atau karena kecemburuan di dalam hatinya, Fang Lengming tentu saja tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Namun, dia terbangun oleh Omelan Ningki dan akhirnya meninggalkan sekte Suanjian, bahkan mungkin bintang leluhur. Sejak saat itu, bahkan ketika ras iblis menyerbu, Zao Tong tidak pernah menunjukkan dirinya. Setelah waktu yang lama, dia hampir lupa bahwa orang seperti itu ada di dunia ini. Mengapa kalian tidak berbicara? Mungkinkah kakak senior tidak ada di sini? Zao Tong berkata sambil tersenyum. Dia menyapu pandangannya dan melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Sayangnya, tidak satu pun dari wajah-wajah yang dikenalnya itu memiliki kultivasi yang dapat dibandingkan dengannya. Sejak meninggalkan Ancestral Star, ia telah menemukan kesempatan paling berharga dalam hidupnya. Karena sebuah kecelakaan, ia tiba di tempat yang sangat ajaib. Di tempat itu, kaisar abadi bagaikan anjing, mampu berjalan kemana-mana dalam tiga langkah. Dengan kultivasinya saat itu, dia benar-benar lemah seperti semut di tempat mistis itu. Namun, sejak saat itu, keberuntungan Zao Tong telah menjadi berkali-kali lipat lebih baik dari sebelumnya. Dia mengalami banyak keberuntungan dan sekarang menjadi pemimpin sekte dan salah satu dewa tertinggi termuda di dunia besar Fang Yan. Kamu Zao Tong. Fang Leng Ming berkata perlahan. Itu benar. Zao Tong menatap Fang Leng Ming sebentar dan tak dapat menahan tawa. Jadi itu kakak ipar. Dia berhenti sejenak. Hal-hal benar-benar tidak dapat diprediksi. Saya ingat ketika saya pergi, termasuk kakak senior, Anda masih bermain-main di dunia surgawi. Dalam waktu yang singkat, kalian semua mampu maju ke langkah ke-6. Dia tampak benar-benar mendesah. Itulah kebenarannya. Saat dia datang ke dunia Shen Luo sebagai tim terdepan, dia langsung merasakan aura yang familiar. Ia tidak menyangka akan bertemu seorang kenalan yang dikenalnya di dunia surgawi saat ia datang melihatnya. Untuk sesaat, hal itu memunculkan kembali kenangan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Saat itu saya masih sangat lemah. Zao Tong tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Ekspresi semua orang menjadi sedikit aneh. Saat itu, Zao Tong memang sangat lemah. Mereka tidak menyangka akan bertemu Zao Tong lagi di dunia Shen Luo suatu hari nanti. Yang lebih tak terduga lagi adalah bahwa kultivasinya telah mencapai langkah ke-6 dan mencapai alam dewa tertinggi. Mereka mendapat perlindungan Ningki dan berbagai peluang, namun bahkan Fang Lengming dan yang lainnya baru mencapai langkah ke-6. Suamiku tidak ada di sini sekarang. Jika kamu ingin menemuinya, datanglah lain kali. Fang Lengming berkata dengan tenang. Ini tidak akan berhasil. Jika aku kembali lain waktu, siapa tahu aku bisa bertemu dengan kakak senior lagi. Mungkin kalian semua tidak akan ada di sini lagi. Zao Tong tersenyum. Setelah memikirkannya, jika kakak senior benar-benar tidak ada di sini, bagaimana kalau aku menunggunya di sini sampai dia kembali? Jangan lupa bahwa kamu telah dikalahkan oleh Bei Suan. Apakah kamu menunggunya di sini? Jika Bei Suan kembali, aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi. Li Xin mendengus dingin. Aku juga mengingatmu. Wajah Zao Tong berkedut beberapa kali saat mendengar kata-kata, kalah. Tatapannya menjadi sedikit menyeramkan saat dia menatap Li Xin dari ujung kepala sampai ujung kaki dan tersenyum. Aku ingat saat kau berada di dunia abadi, kau begitu mulia sehingga aku hanya bisa mengagumimu. Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Dia berhenti sejenak. Aku kekurangan pembantu. Kenapa kau tidak ikut denganku? Kamu cukup berbakat dan aku dapat menjamin bahwa kamu akan mencapai alam dewa tertinggi di masa depan. Lihatlah keempat orang ini. Selama mereka membantuku membawa kereta selama seratus ribu tahun lagi, aku akan membantu mereka mencapai alam dewa tertinggi. Keempat Kaisar Agung Puncak tetap tenang. Mereka tidak hanya tidak merasa dipermalukan, tetapi mereka juga menantikannya. Mereka hanya butuh seratus ribu tahun untuk mendapatkan kesempatan langka mencapai alam dewa tertinggi. Apa salahnya menjadi budak selama seratus ribu tahun? Berani sekali kau. Mata Lisin berkilat marah. Mengapa kamu tidak bersedia? Zhao Tong mengangkat alisnya. Apakah menurutmu aku tidak setampan kakak senior? Tahukah Anda mengapa saya tidak mengubah penampilan saya? Itu karena aku ingin membuktikan bahwa meskipun aku terlahir seperti ini, aku bisa menggunakan cara lain untuk menutupi kekuranganku. Selama kamu mengikutiku, kamu akan tahu bahwa aku tidak lebih buruk dari kakak senior. Lucu sekali. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa dibandingkan dengan suami kita? Wang Sue mencibir. Yue, er kecil tak kuasa menahan diri untuk berkata, bahkan jari kaki tuan muda lebih cantik dari jari kakimu. Kamu tampak seperti wortel. Zuo Linger berkata dengan dingin. Kamu masih keras kepala sekali. Zhao Tong tersenyum dan melihat sekeliling. Jangan bilang kau pikir kau bisa menghalangi kekuatan dewa tertinggi hanya dengan beberapa kilin dan segerombolan semut kaisar agung. Aku akan menunjukkan kepadamu betapa luar biasanya kekuatan dewa tertinggi itu. Begitu dia selesai berbicara, aura mengerikan keluar dari tubuh Zhao Tong. Sebelum Fang Lengming dan yang lainnya sempat bereaksi, aura itu sudah tiba di depan mereka. Adik muda, sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Mengapa sifatmu tidak berubah? Tidak diketahui kapan sosok itu muncul di depan Fang Lengming dan yang lainnya. Hanya dengan sentuhan ringan, aura itu segera menyapu kembali dan menyerbu kembali ke tubuh Zhao Tong dengan kecepatan yang lebih cepat. Zhao Tong memuntahkan setegup darah sementara matanya memperlihatkan sedikit keheranan. Ketika dia melihat penampilan orang yang datang, dia bahkan lebih terkejut lagi. Suami. Menguasai. Tuan muda. Fang Lengming dan yang lainnya sangat gembira melihat Ningki. Ningki tersenyum dan menganggup pada semua orang. Pandangannya jatuh pada Zhao Tong. Adik muda, kita sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Kamu masih sangat lemah. Kamu benar-benar mengecewakanku. Ekspresi Zhao Tong berubah beberapa kali. Dia menatap Ningki. Ningki hanya menggunakan satu gerakan untuk melukainya. Kekuatan Ningki telah melampaui harapannya. Tidak mungkin. Aku telah melalui banyak pertemuan yang tidak disengaja untuk mencapai tingkat kultifasiku saat ini. Bagaimana dia bisa lebih kuat dariku? Kepala wortel, mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Li Xin tersenyum. Bukankah tadi kau ingin aku menjadi pembantumu? Kau bahkan tidak bisa menerima satu gerakan pun dari Beixuan. Aku lupa memberitahumu bahwa aku telah membunuh banyak dewa tertinggi. Tingkat kultifasimu tampaknya hanya di tingkat satu, kan? Fang Lengming tersenyum. Membunuh banyak dewa tertinggi. Ekspresi Zhao Tong sedikit berubah. Bahkan dia belum pernah membunuh seseorang dengan tingkat kultifasi yang sama sejak dia melangkah ke alam dewa tertinggi. Dalam pertarungan antar dewa tertinggi, mustahil untuk membunuh satu sama lain kecuali perbedaan kekuatannya terlalu besar. Zhao Tong menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum. Kakak senior, kita sudah lama tidak bertemu. Kenapa kamu menyerangku begitu kita bertemu? Jika aku tidak menyerang sekarang, apakah kamu akan membunuh orang-orangku? Ning Ki tersenyum. Meskipun senyum di wajahnya lembut, Zhao Tong tiba-tiba merasakan suhu di sekitarnya turun puluhan derajat. 4.175 Kakak senior, Anda pasti bercanda. Saya hanya senang melihat begitu banyak kenalan lama di sini, jadi saya bertindak agak terlalu agresif. Zhao Tong terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menyeringai. Karena aku sudah bertemu dengan kakak senior hari ini, aku pamit dulu. Setelah itu, dia hendak pergi. Zhao Tong memperhatikan ekspresi Ning Ki. Melihat Ning Ki tidak menghentikannya, dia menghela nafas lega. Saat aku kembali, aku akan meminta Raja Dewa untuk membunuhmu. Zhao Tong berpikir dalam hati. Apakah aku bilang kau bisa pergi? Ning Ki tiba-tiba tersenyum. Tubuh Zhao Tong sedikit menegang. Dia menoleh ke arah Ning Ki dan tersenyum. Kakak senior, apakah ada hal lain? Tidak apa-apa. Aku lihat kau bersikeras menungguku di sini. Karena aku sudah kembali, jangan terburu-buru pergi. Tinggallah di sini sebentar. Ning Ki tersenyum. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, dan Zhao Tong serta empat kaisar agung tingkat puncak lainnya tertarik ke Ning Ki. Mereka adalah tamu dari jauh. Bawalah mereka ke bawah dan hiburlah mereka dengan baik. Ning Ki tersenyum. Keempat kaisar agung menampakkan sedikit ketakutan di mata mereka saat menatap Zhao Tong dengan panik. Mereka adalah bawahan Zhao Tong, jadi Zhao Tong harus membela mereka. Kekuatan pihak lain sangat mengerikan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika mereka dikalahkan dan dihibur. Namun, Zhao Tong tidak peduli dengan keempat kaisar agung. Dia hanya ingin tahu apa yang ingin dilakukan Ning Ki padanya. Kakak senior, aku datang dari dunia besar Fang Yan. Jika aku tidak kembali dalam waktu lama, seorang raja dewa mungkin akan datang mencariku. Zhao Tong berkata perlahan setelah beberapa saat terdiam. Dunia besar Fang Yan. Mata Ning Ki berkedip-kedip, tidak heran dia merasa ada yang salah dengan aura dunia Shen Luo saat dia kembali. Tampaknya dunia Shen Luo telah menyelesaikan integrasinya, yang memungkinkan para kultifator turun dari dunia besar. Mungkin, pada saat ini, di suatu tempat yang tidak diketahui, ada orang-orang yang berkelahi karena hal ini. Kakak senior, kamu juga tahu tentang keberadaan dunia besar. Itu bagus. Mata Zhao Tong memperlihatkan sedikit senyuman. Dia takut Ning Ki tidak tahu tentang keberadaan dunia besar Fang Yan. Sekarang setelah dia tahu, dia seharusnya tahu bahwa warisan dunia besar ini jauh lebih kuat daripada dunia besar Shen Luo. Di antara dunia besar Myriad Heavens, dunia besar Fang Yan dapat menduduki peringkat 10 besar, sedangkan dunia besar Saringan Ilahi menduduki peringkat terbawah karena baru saja menjadi dunia besar. Aku pernah mendengarnya, tapi aku penasaran. Apakah kamu maju ke alam dewa tertinggi karena kamu pergi ke dunia besar Fang Yan? Ning Ki tersenyum tipis. Benar sekali, setelah aku meninggalkan dunia asalku hari itu, aku secara kebetulan melangkah ke dunia besar Fang Yan, dan karena itu, basis kultifasiku telah meningkat pesat. Zhao Tong berkata sambil tersenyum. Ning Ki menghela nafas. Ia datang ke dunia Luo Ilahi karena pertemuan yang tidak disengaja, menyebabkan tingkat kultifasinya meroket. Namun, pihak lain telah tiba langsung di dunia yang hebat dan memiliki titik awal yang jauh lebih tinggi daripada dirinya. Kemungkinan besar Zhao Tong telah mencapai alam hirarki ketika Ning Ki mencapai langkah ke enam. Sayangnya, kecepatan kultifasi Ning Ki meningkat lagi menjelang akhir. Kali ini, ia bahkan menyerap energi tak terbatas dari ibu laba-laba netherworld, langsung menembus langkah ke tujuh dan mencapai alam raja dewa. Dewa tertinggi seperti Zhao Tong dapat dengan mudah dibunuh oleh Ning Ki hanya dengan pikirannya. Hingga saat itu, Ning Ki akhirnya merasakan sikap raja dewa bintang surgawi terhadapnya. Semut. Baik itu dewa tertinggi kesengsaraan pertama maupun dewa tertinggi kesengsaraan keempat, mereka tidak ada bedanya dengan semut di mata Raja Ilahi. Sayangnya, kakak senior tetaplah kakak senior. Basis kultifasi kakak senior meningkat pesat saat kita berada di dunia asal. Sekarang, bahkan jika aku datang ke dunia besar Fang Yan, aku tetap tidak dapat mengejar kecepatan kakak senior. Zhao Tong mendesah pelan, dengan sedikit kesan suram terpancar di kedalaman matanya. Setelah terdiam sejenak, dia bertanya, kakak senior, bolehkah saya pergi sekarang? Keempat pembawa tandu itu akan menjadi hadiah untuk kakak senior. Siapa yang bilang kamu bisa pergi? Ningki tersenyum. Zhao Tong sedikit terkejut. Jika aku tidak kembali ke masa lalu, Raja Dewa dapat mengunci lokasiku. Apakah kamu tidak takut? Mengapa saya harus takut? Ningki tersenyum. Wajah Zhao Tong tiba-tiba menjadi sedikit jelek, dan pada saat yang sama, sedikit keraguan muncul di hatinya. Izinkan saya bertanya, apakah Anda datang ke dunia besar Shen Luo sebagai garda depan? Apakah dunia besar Fang Yan siap berperang melawan dunia besar Shen Luo? Ningki tersenyum. Perang, ekspresi Zhao Tong sedikit aneh. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Meskipun dunia besar Shen Luo lemah, kamu memiliki Raja Laut di sini. Dia dianggap kuat di antara para Raja Dewa. Oleh karena itu, dunia besar Fang Yan telah setuju untuk membiarkanmu menjadi dunia cabang. Kamu akan berjuang untuk dunia besar Fang Yan dalam perang antar dunia besar. Dunia yang berafiliasi. Fang Leng Ming dan yang lainnya terkejut. Mereka tentu tidak tahu keputusan para petinggi dari posisi mereka. Mereka tidak menyangka Raja Laut dan Raja Dewa Bintang Surgawi telah menemukan sekutu dalam waktu sesingkat itu. Namun, dari nada bicara Zhao Tong, dapat dilihat bahwa dunia besar Fang Yan tidak menganggap dunia besar Shen Luo sebagai sekutu. Mereka mungkin ingin menggunakan dunia besar Shen Luo sebagai garda depan dalam perang. Seberapa kuat dunia besar Fang Yan? Berapa banyak Raja Ilahi? Berapa banyak Dewa tertinggi? Ning Ki bertanya dengan samar. Mata Zhao Tong bergerak sebelum dia tersenyum bangga. Dunia besar Fang Yan memiliki total 12 Raja Dewa dan lebih dari 100 Dewa tertinggi. Setelah jeda, dia melanjutkan, di antara mereka, ada 3 Raja Dewa yang sebanding dengan Raja Laut. Kekuatan Raja Dewa Agung bahkan lebih kuat dari Raja Laut. Aku adalah bawahan Raja Dewa Iblis, salah satu dari 12 Raja Dewa. Jika aku tidak kembali ke dunia besar Fang Yan dalam waktu yang ditentukan, roh primordial Raja Dewa Iblis akan datang sendiri. Raja Dewa Iblis. Ning Ki sedikit terkejut. Dia teringat pada sekte Iblis yang pernah ditemuinya beberapa waktu lalu. Ya, bukan hanya beberapa waktu lalu, waktunya telah dicuri oleh Ibu Laba-Laba Netherworth selama lebih dari 100 tahun. Kakak senior, sepertinya kau pernah mendengar tentang Raja Dewa Iblis. Mata Zhao Tong berbinar karena tersenyum. Menurutnya, meskipun Ning Ki lebih kuat darinya, dia paling-paling adalah dewa tertinggi empat kesengsaraan. Karena dia tahu nama Raja Dewa Iblis, tidak ada alasan baginya untuk menahannya. Aku pernah mendengarnya, sepertinya Raja Dewa Iblis datang ke dunia ini sejak lama. Ning Ki berkata dengan ekspresi aneh. Saya belum pernah mendengar tentang ini. Itu hanya rumor bahwa dahulu kala ketika dunia besar Senluo masih sangat kuat, Raja Dewa Dunia Besar Fang Yan memang datang ke dunia ini. Namun, dunia besar Senluo runtuh dan bahkan Raja Dewa merasa sulit untuk datang. Kata Zhao Tong. Yah, rumor ini mungkin benar. Ning Ki tersenyum. Setelah jeda, lihatlah aku, ingatanku benar-benar buruk. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mengobrol di pintu? Masuklah bersamaku. Petik dua tanda tanya. Bagaimana? Zhao Tong menatap Ning Ki dengan tatapan kosong. Kakak senior, apakah kamu yakin ingin aku tinggal? Yah. Ning Ki tersenyum. Apakah kamu tidak takut kalau Raja Dewa Iblis akan datang? Zhao Tong mengerutkan ke Ning. Ning. Jika dia datang, aku akan menyuruhnya tinggal di sini sebagai tamu. Ning Ki tersenyum tipis. Mata Fang Leng Ming dan yang lainnya yang mengenal Ning Ki bergerak sedikit, saat sebuah tebakan menarik muncul di hati mereka. 4176. Zhao Tong duduk di bangku dengan linglung. Bangku itu lebih pendek dari bangku biasa, jadi tingginya hanya mencapai pinggang semua orang saat dia duduk. Ning Ki duduk di kursi utama di tengah dan tersenyum pada Zhao Tong. Adik, apakah kamu merasa nyaman dengan bangku yang aku siapkan untukmu? Nyaman, Zhao Tong memaksakan senyum di wajahnya, tetapi dia merasa sangat terhina. Semua kaisar agung di sekitarnya duduk di bangku biasa, tetapi Ning Ki menyuruhnya duduk di bangku yang seharusnya untuk anak-anak. Bukankah itu memalukan? Zhao Tong menyesal mempertahankan penampilannya sebelumnya. Dia pasti akan mengubah penampilannya jika dia tahu akan seperti ini. Fang Leng Ming melirik Zhao Tong dan memberitahu Ning Ki tentang hal-hal yang terjadi di pengadilan surgawi selama ketidakhadirannya. Lokasi asli pengadilan surgawi telah ditempati oleh Naga Perak. 20 hingga 30 persen orang sebelumnya telah bergabung dengan Naga Perak. Naga Perak, Ning Ki menghela nafas. Apakah dia benar-benar berpikir takdir ada di pengadilan surgawi dan dia bisa lolos dari malapetaka ini? Itu benar. Fang Leng Ming mengangguk sambil tersenyum. Semua orang tersenyum. Niu Dazuang mencibir. Sudah ku bilang sebelumnya, takdir ada di tubuh guru. Pengadilan surgawi adalah tempat guru berada. Sayangnya, senior Naga Perak tidak percaya padaku. Wajar saja kalau dia tidak percaya padaku karena dia tahu aku pergi ke suatu tempat yang bahkan Raja Dewa pun tidak bisa melarikan diri. Ning Ki tersenyum tipis. Di matanya, aku sudah mati. Semua orang menghirup udara dingin. Mendengar Ning Ki mengatakan ini, mungkinkah Naga Perak benar-benar tidak berbohong kepada mereka? Apakah Ning Ki benar-benar pergi ke tempat yang berbahaya? Semua orang merasa lega setelah kejadian mengejutkan itu. Setidaknya Ning Ki telah kembali. Tidak peduli seberapa berbahayanya, mereka tidak dapat menghentikannya. Mata Zhao Tong menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Tempat mana lagi di dunia ini yang bisa menjebak Dewa Tertinggi dan Raja Ilahi. Naga Perak telah banyak membantuku, jadi tidak apa-apa untuk memberinya pengadilan surgawi. Ning Ki tersenyum. Niu Dazuang dan yang lainnya kecewa, tetapi mereka tidak akan menyimpan dendam sejak Ning Ki berbicara. Kakak senior, hari sudah mulai malam. Kalau aku tidak kembali, kata Zhao Tong perlahan. Tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di pintu masuk aula. Ketika Zhao Tong melihat ini, dia langsung menunjukkan ekspresi gembira. Dia tanpa sadar berdiri dan berkata, Raja Dewa Iblis. Raja Dewa. Seorang Raja Dewa benar-benar datang mencari Zhao Tong. Jantung semua orang berdebar kencang, tetapi mereka segera tenang, karena mereka melihat senyuman di wajah Ning Ki. Sepertinya saudara Ning benar-benar telah mencapai alam legendaris itu. Mata Dong Fang Hau Ji berkilat karena desahan. Mengapa kamu tidak kembali ke dunia besar Fang Yan setelah sekian lama? Mungkinkah Anda bertemu seseorang yang Anda kenal di sini? Raja Dewa Iblis perlahan berjalan memasuki aula dan tersenyum. Tubuhnya sangat bertolak belakang dengan Zhao Tong. Yang satu bertubuh pendek seperti anak kecil, sedangkan yang satunya lagi bertubuh tinggi dan kuat seperti raksasa. Begitu dia tiba, dia tampak memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Dengan dia sebagai pusatnya, tanah secara bertahap diwarnai dengan lapisan gas hitam. Tepat saat lapisan energi hitam itu hendak menyerang semua orang, Ning Ki berdiri untuk menghadapinya. Dalam sekejap, energi hitam itu seperti kegelapan yang bertemu dengan cahaya fajar, langsung kembali ke tubuh Raja Dewa Iblis. Raja Dewa Iblis sedikit terkejut. Pandangannya beralih dari Zhao Tong ke Ning Ki, dan keterkejutan melintas di matanya. Zhao Tong tidak menyadari hal itu dan segera berlari ke arah Raja Dewa Iblis dan berkata dengan hormat, Tuan Raja Dewa, saya memang bertemu dengan beberapa kenalan di sini. Setelah berkata demikian, dia menunjuk ke arah Ning Ki. Ini adalah kakak laki-lakiku. Aku baru menyadari setelah datang ke Senluo di Fine Net bahwa dia, yang dulunya seperti semut, juga telah mencapai alam Dewa Tertinggi. Pada menggunakan kata, semut untuk menggambarkan Ning Ki sudah cukup untuk menunjukkan betapa percaya diri Zhao Tong saat itu. Dia berpikir bahwa setelah kedatangan Raja Dewa Iblis, dia memiliki pendukung dan tidak perlu lagi takut pada Ning Ki. Kau bilang dia adalah Dewa Tertinggi. Ekspresi Raja Dewa Iblis tampak aneh. Ya, setidaknya Dewa Tertinggi kesengsaraan kedua. Zhao Tong berkata dengan hormat, Hahaha. Raja Dewa Iblis tak dapat menahan tawa. Wajah Zhao Tong menunjukkan sedikit keraguan karena dia tidak tahu mengapa Raja Dewa Iblis tertawa. Kau benar-benar tidak punya penglihatan sama sekali. Seorang Raja Dewa yang bermartabat ada di sini dan kau pikir dia adalah Dewa Tertinggi. Aku tidak menyangka mantan kakak seniormu bisa maju ke Dewa Raja di dunia besar Senluo yang runtuh. Itu benar-benar di luar dugaanku. Ini juga membuktikan kalau kualifikasi kakak seniormu itu langka bahkan di dunia besar Fangyan. Raja Dewa Iblis tersenyum lalu menatap Ningki. Aku salah satu dari dua belas Raja Dewa di dunia besar Fangyan, Raja Dewa Iblis. Bagaimana aku harus memanggilmu? Ning Beixuan. Ningki tersenyum. Raja Dewa. Bagaimana mungkin? Mata Zhao Tong berkilat kaget saat dia menatap Ningki dengan tak percaya dan terkesiap. Dia tidak ingin percaya bahwa Ningki adalah Raja Dewa, namun Raja Dewa Iblis tidak akan pernah berbohong kepadanya tentang hal-hal seperti itu. Mengapa? Aku datang ke dunia besar Fangyan dan memperoleh banyak sekali kesempatan, tetapi aku baru saja melangkah ke alam Dewa tertinggi. Mengapa dia menjadi Raja Dewa? Mengapa dia bisa maju ke Raja Dewa di dunia besar yang sudah runtuh? Bahkan di dunia besar Fangyan, pikiran Zhao Tong terus berputar saat matanya berkilat cemburu. Jadi dia adalah Raja Dewa Misteri Utara. Raja Dewa Iblis tersenyum tipis. Sekarang dunia besar Senluo milikmu telah menyatu dengan dunia besar Fangyan milik kami, kita dianggap sebagai kawan seperjuangan. Selain fakta bahwa kamu dulunya adalah kakak laki-laki Zhao Tong, hubungan kita seharusnya lebih dekat. Raja Dewa Iblis, apakah ada kesalahpahaman? Bukankah adik Zhao Tong sudah bercerita kepadamu tentang hubungan kita waktu itu? Ningki tersenyum tipis. Raja Iblis-Iblis sedikit terkejut dan sedikit mengernyit. Dia samar-samar merasakan ada makna tersembunyi dalam kata-kata Ningki dan kemudian menatap Zhao Tong. Zhao Tong tergagap dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya hingga wajahnya memerah. Bibirnya bergerak sedikit dan dia menyampaikan beberapa patah kata kepada Ningki. Senyum di wajah Raja Dewa Iblis perlahan menghilang. Dia menatap Zhao Tong tanpa ekspresi lalu menatap Ningki. Keluhan antara kamu dan Zhao Tong sudah terjadi selama bertahun-tahun. Mengapa aku tidak menjadi pembawa damai dan melupakan semua keluhan ini? Aku sudah lama melupakan dendam masa lalu. Aku tidak menyangka Zhao Tong masih bisa menindas kita saat aku pergi. Raja Dewa Iblis, jika aku tidak kembali tepat waktu, menurutmu apa yang akan dia lakukan dengan amarahnya? Ningki tersenyum tipis. Wajah Raja Dewa Iblis sedikit berubah dan suaranya menjadi suram. Tiba-tiba dia tersenyum tipis. Oh! Bagaimana rencana Raja Dewa Misteri Utara untuk mengatasi dendam antara kamu dan Zhao Tong? Saya berencana untuk menggantungnya di pohon. Ningki tersenyum. Pohon! Mata Raja Dewa Iblis-Iblis memancarkan sedikit keraguan, tetapi dia tahu bahwa Ningki tidak bermaksud membiarkan masalah ini begitu saja. Apakah kau tahu bahwa selama dunia besar Fangyanku bersedia, kita dapat menghancurkan dunia besar Senluomu dalam sekejap? 4177. Zhao Tong berangsur-angsur menjadi tenang setelah mendengar ancaman Raja Dewa Iblis. Itu benar. Jadi kenapa jika Ningki adalah Raja Dewa? Ada juga Raja Dewa yang kuat dan lemah. Terlebih lagi, dunia besar Fangyan jauh lebih kuat daripada dunia besar Senluo. Beranikah Ningki menyerang mereka? Jika mereka benar-benar bertarung, dunia besar Fangyan dapat menghancurkan dunia besar Senluo dalam hitungan menit. Tidak masalah bahkan jika mereka kehilangan sekutu. Bagaimanapun, sejauh pengetahuannya, dunia besar Fangyan telah setuju dengan barisan depan dunia besar Senluo untuk berurusan dengan dunia besar Naga Suci. Apakah kamu mengancamku? Ningki tersenyum. Ekspresi Fang Lengming dan yang lainnya sedikit berubah, tetapi mereka percaya bahwa Ningki akan membuat pilihan yang tepat. Ya, aku memang mengancamu. Dunia besar Senluo hanya memiliki lima Raja Dewa, termasuk dirimu. Hanya Raja Laut yang layak mendapat perhatianku. Raja-Raja Dewa lainnya biasa saja dan setara denganku. Dibandingkan dengan mereka, kualifikasimu seharusnya sedikit lebih dangkal, kan? Raja Dewa Iblis tersenyum tipis. Fakta bahwa pihak lain mengenal Zao Tong berarti pihak lain tersebut belum benar-benar menginjakan kaki di jalur kultifasi untuk waktu yang lama. Untuk dapat menjadi Raja Dewa dalam waktu yang singkat, ia harus mengakui bahwa pihak lain tersebut memang berbakat. Namun, alam Gat King juga merupakan bentuk penempaan. Di alam ini, mereka yang memiliki banyak bakat tidak punya pilihan selain menenangkan diri dan membiarkan fondasi mereka menjadi lebih kokoh. Seorang Raja Ilahi yang baru saja maju tidak mungkin sebanding dengan seorang veteran seperti dia yang telah mengalami beberapa perang surgawi. Aku menginjakan kaki di alam Raja Ilahi jauh lebih lambat dari mereka. Ningki tersenyum dan mengangguk. Baguslah. Aku akan membawa Zao Tong pergi hari ini. Jika ada kesempatan di masa depan, kita bisa duduk bersama dan membicarakan cara menyelesaikan perseteruan di antara kalian berdua. Sekarang dia hanyalah dewa tertinggi, dan kau adalah Raja Dewa. Kau seharusnya tidak menyimpan dendam. Mengapa kau tidak membiarkan perseteruan masa lalu memudar bersama angin? Raja Dewa Iblis tersenyum. Wajah Zao Tong menjadi gelap. Dia takut terlihat oleh Raja Dewa Iblis, jadi dia menundukkan kepalanya sedikit. Namun, matanya bersinar dengan keengganan dan kecemburuan. Ningki adalah seorang Raja Dewa saat ia masih dewa tertinggi. Tampaknya hanya ada perbedaan alam, tetapi dibandingkan dengan saat mereka berada di bintang leluhur, jarak antara keduanya bahkan lebih besar. Ada kesenjangan besar di antara mereka. Saat itu, mereka berdua adalah kultifator tingkat kedua. Meskipun Ningki lebih kuat darinya, perbedaannya tidak terlalu besar. Bagaimana dia bisa berkultifasi hingga tingkat seperti itu di dunia yang hancur seperti ini? Sekilas ekspresi enggan tampak di mata Zao Tong. Saya punya kebiasaan. Kalau saya tidak cukup kuat, saya akan katakan bahwa tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Kalau saya cukup kuat, tentu saja saya tidak akan membiarkan kebencian itu berlarut-larut dalam semalam. Kamu juga tahu kalau masakan semalam itu tidak enak rasanya, apalagi kebencian. Ningki terkeke acu-ta acu, hari ini, Raja Dewa Iblis, karena kau datang sebagai tamu, aku menyambutmu dengan tangan terbuka. Jika kau ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Namun, kau tidak bisa membawa Zao Tong pergi. Tidak peduli apapun, dia tetaplah adik mudaku. Sekarang setelah dia tersesat, aku punya kewajiban untuk membuatnya berubah. Raja Dewa Iblis, apakah menurutmu apa yang kukatakan masuk akal? Kalau begitu, kau benar-benar tidak menghargai mukaku sama sekali. Mata Raja Dewa Iblis-Iblis menunjukkan sedikit kebiadaban. Pada saat berikutnya, tanah sekali lagi terkikis oleh energi hitam yang keluar dari tubuhnya. Ningki terkekeh, dan energi hitam kembali ke tubuh Raja Dewa Iblis. Raja Dewa Iblis sedikit mengernyit. Kali ini, dialah yang memulai serangan, dan pihak lain mampu memblokirnya dengan mudah. Saya baru menggunakan 20% kekuatan saya tadi. Coba lagi. Bibir Raja Dewa Iblis melengkung ke atas. Energi hitam melonjak keluar sekali lagi. Ningki terkekeh lagi, dan tanpa gerakan apapun, energi hitam dipaksa kembali ke tubuh Raja Dewa Iblis. Raja Dewa Devilvin sedikit terkejut. Tuan, jangan bersikap picik. Tunjukkan padaku apa yang kau miliki. Bagaimana kalau kau biarkan aku melihat kekuatan dunia Fangian yang agung. Ningki terkekeh. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Raja Dewa Iblis mendengus dingin. Dalam sekejap, auranya melonjak, dan energi hitam terus keluar dari tubuhnya. Fang Lengming dan wanita lainnya segera merasakan bahaya. Namun, sebelum mereka sempat melakukan apapun, Ningki mendengus dingin. Energi itu dipaksa kembali ke tubuh Raja Dewa Iblis, dan auranya yang membumbung tinggi terus-menerus ditekan. Ia seperti orang yang baru saja menembus belenggu, tetapi langsung dipukul kembali ke alam asalnya. Raja Dewa Iblis mendengus dan memuntahkan setegup darah. Sebelum darah itu jatuh ke tanah, darah itu disempurnakan oleh Ningki dan berubah menjadi gumpalan asap hijau. Tidak ada gunanya mengotori rumah seseorang saat kau menjadi tamu. Sebagai seorang Raja Dewa, tidakkah kau tahu ini? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Raja Dewa Iblis menatap Ningki dengan kaget, dan rasa takut yang mendalam terpancar di kedalaman matanya. Dia tidak lagi memiliki rasa superioritas itu. Raja Dewa di depannya, yang seharusnya seorang junior, memiliki kekuatan yang tak terduga. Pihak lain bahkan tidak bergerak, dan dia sudah terluka. Cedera yang dialami Raja Dewa bukanlah hal yang sepele. Dia tidak ingat sudah berapa tahun sejak dia terluka. Setiap kali ia terluka, ia membutuhkan waktu lama untuk pulih, bahkan harapan hidupnya pun akan terpengaruh. Hanya para Raja Dewa sendiri yang tahu bahwa umur mereka bahkan tidak sepanjang umur seekor semut di mata mereka. Alasan mereka mampu hidup adalah karena pembunuhan terus-menerus di dunia, dan menyerap kekuatan kehidupan yang meluap dari pembunuhan di dunia untuk bertahan hidup. Iblis, Raja Dewa Iblis. Wajah Zao Tong dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Raja Dewa Iblis dianggap biasa-biasa saja di antara 12 Raja Dewa. Meski begitu, dia bukanlah seseorang yang bisa dihadapi oleh Raja Dewa yang baru saja naik ke dunia besar. Tapi mengapa Raja Dewa Iblis menunjukkan kelemahan di depan Ningki? Siapakah sebenarnya kamu? Suara Raja Dewa Iblis sedikit serak, dan ada sedikit keraguan dalam nada suaranya. Aku, bukankah aku baru saja memperkenalkan diriku? Ningki tersenyum tipis. Kamu jelas bukan Ningbaixuan yang disebutkan Zao Tong. Aku tahu, kau telah mengambil alih tubuh daging ini. Raja Dewa Kuno yang manakah kamu? Raja Dewa Iblis-Iblis tampaknya telah menebak sesuatu, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Tanpa sadar, dia mundur beberapa langkah. Mengambil alih tubuh. Fang Leng Ming dan yang lainnya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Kamu bukan Ningbaixuan. Zao Tong juga berseru. Dia merasa tebakan Raja Dewa Iblis sangat mendekati kebenaran. Bagaimana Ningki bisa memiliki kecepatan kultifasi seperti itu? Kalau dia dirasuki oleh seorang Raja Dewa Kuno yang jiwa kepahlawanannya belum hilang, maka kemungkinan kerasukannya bahkan lebih tinggi. Orang-orang selalu mencari alasan atas kegagalan mereka. Raja Dewa Iblis, aku bersedia memberimu kesempatan untuk meninggalkan tempat ini dengan aman. Apakah kau menghargainya? Ningki mendesah pelan dan berkata. Kita akan bertemu lagi. Raja Dewa Iblis berkata dengan suara serak. Kemudian, dia berbalik dan berjalan pergi. Zao Tong menatapnya dengan kaget, lalu menatap Ningki dan berkata dengan susah payah, Tuan Raja Dewa. 4.178 Raja Dewa Iblis mengabaikan panggilan Zao Tong dan pergi. Dalam sekejap mata, Zao Tong tidak bisa lagi merasakan auranya. Dia mungkin telah menggunakan beberapa cara untuk kembali ke dunia besar Fangyan. Jangan berteriak, dia tidak akan berani tinggal. Ningki tersenyum. Wajah Zao Tong menjadi sangat jelek. Dia memutar lehernya yang kaku dan menatap Ningki. Kakak senior, aku tidak melakukan kesalahan besar kali ini. Bisakah kau memaafkanku kali ini? Adik muda, aku sudah melepaskanmu. Beruntung sekali kau bisa pergi ke dunia besar Fangyan dan bahkan menjadi dewa tertinggi sekarang. Mengapa kau masih mengingat kebencian masa lalu? Ningki mendesah pelan. Aku ingat saat itu, seharusnya tidak ada jarak di antara kita. Rasa cemburu mulah yang menyebabkan buah pahit ini. Kalau bukan kamu yang memakan buah pahit ini, siapa lagi yang akan memakannya? Apa yang kamu inginkan? Bunuh aku. Meskipun Raja Dewa Iblis telah pergi, Raja Dewa Agung dari dunia besar Fangyan pasti tidak akan tinggal diam jika aku benar-benar mati di dunia besar Shenluo. Suara Zao Tong menjadi dingin dan menyeramkan. Karena dia tidak bisa pergi, lebih baik dia menyingkirkan rasa takut di hatinya. Dia hanya ingin tahu akhir hidupnya dari Ningki. Aku bilang aku akan menggantungmu di pohon, jadi aku akan menggantungmu di pohon. Aku jarang menarik kembali kata-kataku. Ningki berkata sambil tersenyum. Gantung aku di pohon. Ekspresi Zao Tong sedikit berubah. Dia segera melihat Ningki mengangkat telapak tangannya dan sangat takut sehingga dia segera berlari keluar dari aula. Namun, dia baru berlari setengah jalan ketika seluruh tubuhnya membeku di tempat seolah-olah dia disambar petir. Kemudian, dia mulai gemetar hebat. Setiap kali dia gemetar, gumpalan asap hijau akan keluar dari tubuhnya. Awalnya, energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya sangat tandus, jadi sangat sedikit kultifator yang akan menginjakan kaki di sini. Ini juga salah satu alasan mengapa Fang Leng Ming memilih tempat ini untuk mereka tinggali sementara. Namun, saat energi spiritual dalam tubuh Zao Tong meluap, energi spiritual di sekitarnya terisi kembali dengan cepat. Kehijauan tumbuh terus-menerus di bawah tanah kuning pegunungan saat tanaman hijau tumbuh liar dari tanah. Tidak lama kemudian seluruh pegunungan ditumbuhi tanaman hijau, dan energi spiritual surga dan bumi sangat melimpah. Bahkan sebanding dengan saat mereka tinggal di alam penciptaan ilahi, wajah Zao Tong semakin pucat. Akhirnya, dia berbalik dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Kau, menghancurkan kultifasiku. Bagaimana ini mungkin? Sebagai dewa tertinggi, bahkan jika dia dipukuli hingga setengah mati oleh seseorang yang levelnya sama, mustahil bagi mereka untuk menghancurkan basis kultifasinya. Mereka yang bisa mencapai tahap ini akan mengalami perubahan bentuk kehidupan. Namun, Ningki baru saja mengangkat tangannya dan tingkat kultifasinya telah turun ke alam dewa tertinggi. Bahkan bentuk kehidupannya tampaknya telah kembali seperti sebelum ia menjadi dewa tertinggi. Bahkan seorang raja dewa tidak akan mampu melakukan hal seperti itu, kan? Kekuatan macam apa ini? Kekuatan rahmat ilahi terus berlanjut. Ningki terkekeh melihat Zao Tong, sementara yang lain melihat sekeliling dengan heran. Mereka sudah menyadari bahwa spirit ki yang melonjak itu ada hubungannya dengan Zao Tong. Setelah kultifasi Zao Tong jatuh dari alam kaisar, ia terus jatuh. Tak lama kemudian, ia jatuh kembali ke alam abadi. Butuh waktu bertahun-tahun bagi Zao Tong untuk naik dari langkah kelima ke langkah ketujuh. Akan tetapi, ia hanya membutuhkan waktu belasan napas untuk berpindah dari langkah ketujuh ke langkah kelima. Terus terang saja, bahkan jika dia menghancurkan dasar kultifasinya, dia tidak akan bisa dengan cepat jatuh kembali ke langkah kelima. Ini palsu. Tidak mungkin nyata. Benar. Ini pasti ilusi. Ini pasti ilusi. Ningki mencoba memaksaku untuk memohon belas kasihan. Dia mencoba menakut nakutiku. Mata Zao Tong tiba-tiba menunjukkan secerca harapan. Dia merasa bahwa basis kultifasinya pasti tidak akan jatuh. Itu karena metode seperti itu tidak ada di dunia ini. Bahkan seorang Raja Dewa tidak akan dapat menghancurkan basis kultifasinya dengan mudah. Dengan pemikiran itu, wajah Zao Tong tiba-tiba menjadi sedikit lebih baik. Dia menatap Ningki dan mencibir. Ningbeiksuan, aku tidak akan pernah memohon belas kasihan darimu. Tunggu saja. Tunggu Raja Dewa Agung dari dunia besar Fangyan untuk membelaku. Saat itu tiba, aku akan menghancurkan keluargamu. Istri Anda, anakmu. Mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Jadi bagaimana jika Anda menjadi Raja Ilahi setelah menyinggung dunia besar Fangyan? Jika kau berhenti sekarang, kita bisa melupakan permusuhan di antara kita. Mulai sekarang, kau bisa menempuh jalanmu sendiri, dan aku akan menempuh jalanku sendiri. Zao Tong mengucapkan serangkaian ancaman. Wajah Fang Lengming menjadi dingin. Dia berkata kepada Ningki, suamiku, mengapa kita tidak membunuh orang ini dan tidak memberinya kesempatan lagi? Tuan Muda, nyonya benar. Bunuh dia. UER kecil melangkah maju dan menatap Zao Tong dengan dingin. Selama Ningki memberi perintah, dia akan membunuhnya. Basis kultifasi Zao Tong telah jatuh ke langkah keempat. Di mata Little UER, tingkat kultifasi ini tidak berbeda dengan seekor semut. Siapapun yang hadir dapat dengan mudah menghancurkan seekor semut di langkah keempat. Tidak apa-apa. Bunuh saja dia seperti ini. Mungkin dia bisa menemukan kesempatan untuk bereinkarnasi. Lagi pula, bahkan seorang Raja Ilahi tidak dapat mengganggu reinkarnasi alam tak terbatas. Ningki tersenyum. Sejak dia kembali ke dunia Shen Luo, dia dapat merasakan betapa mengerikannya reinkarnasi alam tak terbatas. Bahkan seorang Raja Dewa tidak dapat melihat esensi tempat itu. Itu mungkin tempat yang setingkat dengan kota raksasa yang dijaga oleh Ibu Laba-Laba Netherworld. Daripada membunuhnya, mengapa kita tidak menghancurkan saja basis kultifasinya? Bahkan seorang Raja Dewa tidak akan dapat membantunya pulih kecuali dia terus berkultifasi selangkah demi selangkah dan mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai alam Dewa Tertinggi. Ningki tersenyum. Mendengar ini, senyum muncul di mata semua orang. Mereka sangat percaya pada Ningki. Karena Ningki telah berbicara, itu berarti peluang Zautong untuk bangkit lagi sangat tipis atau bahkan mustahil. Siapa yang kamu bohongi? Basis kultifasi saya hancur. Aku Dewa Tertinggi, bukan semut. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan bagimu untuk menghancurkan basis kultifasiku dengan mudah. Kau hanya menggunakan ilusi untuk membingungkan mata dan pikiranku, menggunakan ini untuk membuatku berlutut dan memohon belas kasihan. Zautong tidak dapat menahan tawa. Kau tidak berani membunuhku, dan kau tidak berani menghancurkanku karena kau takut pada dunia besar Fangyan. Dia berhenti sebentar. Momo ngomong, meskipun dunia besar Fangyan tidak melakukan apapun, selama Raja Laut dari dunia Shen Luo tahu tentang ini, dia tidak akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. Ini terkait dengan hubungan antara dua dunia besar. Dalam perang antara surga dan alam saat ini, dunia Shen Luo hanya dapat dihancurkan menjadi lumpur tanpa dukungan dari dunia besar Fangyan. Ningki tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Zautong dengan acuh-ta'acuh, dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Segera, Zautong menyadari bahwa basis kultifasinya telah jatuh ke level ketika dia meninggalkan Sekte Suanjian. Dia tidak bisa menahan tawa lagi. Betapa nostalgianya. Kalau bukan karenamu, aku mungkin tidak akan ingat betapa lemahnya aku dulu. Anda dapat memikirkannya perlahan-lahan di masa mendatang. Ningki tersenyum, lalu melirik Kaisar Liu yang berdiri di sudut istana. Kaisar Liu tersenyum dan mengangguk. Ia berjalan ke pintu masuk aula utama dan melambaikan tangannya. Kembarannya segera muncul. Jiang Tian Su dan yang lainnya masih tergantung di atasnya dalam keadaan utuh. Sejak dunia Luo ilahi sepenuhnya terintegrasi, Liu Huang telah membawa dopelgangernya bersamanya. Sebelum Ningki kembali, dia bahkan tidak menggunakan kemampuan dopelgangernya untuk mengubah pegunungan yang dipenuhi pasir kuning ini. Dia takut hal itu akan menarik perhatian orang lain. Akan tetapi, dia tidak perlu takut lagi akan hal itu. Zhao Tong segera menutup telepon. Ia menatap Ningki dan yang lainnya. Kakak senior, singkirkan ilusi itu. Trik ini tidak berguna bagiku. Jiang Posa dan yang lainnya perlahan membuka mata mereka dan melirik pendatang baru itu. Mereka kemudian menatap Ningki dan perlahan menutup mata mereka. Setiap pendatang baru selalu tidak mau menerima kenyataan. Semuanya akan baik-baik saja setelah beberapa saat. 4.179 Setelah menggantung Zhao Tong di pohon, Ningki memberitahu Fang Leng Ming dan yang lainnya tentang beberapa hal yang ditemuinya setelah menuju ke kehampaan kosmik. Namun pada akhirnya, dia tidak memberitahu siapapun tentang kota raksasa, ibu laba-laba neder, atau ilusi mengerikan yang dialami Ningki. Beberapa hari kemudian, Aku akan menemui naga perak dan empat raja dewa. Aku ingin melihat bagaimana perang antara surga dan bumi seharusnya terjadi. Ningki memegang tangan Fang Leng Ming dan tersenyum. Fang Leng Ming menepuk punggung tangannya. Hati-hati. Saya akan. Di atas pohon, Zhao Tong terus bergumam bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi. Pada akhirnya, Jiang Posa, Jiang Tian Su, dan yang lainnya tidak tahan lagi dan ingin membangunkannya. Diam, dasar semut. Beraninya kau berbohong padaku. Zhao Tong mengomel. Raja dewa. Si idiot ini adalah raja dewa. Jiang Posa dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Ningki telah menjadi begitu kuat. Bahkan seorang raja dewa digantung di pohon. Kau benar-benar seorang raja dewa. Jiang Tian Su sedikit bingung. Hari ini aku terjebak dalam ilusi dan diselamatkan oleh raja ilahi agung dari dunia api agung. Huh. Zhao Tong mendengus. Omong kosong, Raja dewa. Ku rasa tingkat kultifasinya lebih rendah dari seekor semut saat dia digantung di pohon. Seseorang mendengus. Itu hanya ilusi. Zhao Tong menatap dingin ke arah orang yang berbicara. Ketika aku meninggalkan tempat ini, kaulah orang pertama yang akan kubah menjadi semut. Dia bilang itu ilusi. Setiap orang memiliki ekspresi yang aneh. Mungkinkah tingkat kultifasi raja ilahi dihancurkan oleh Ningki? Memikirkan sampai ke titik ini, hati setiap orang dipenuhi rasa terkejut dan putus asa. Ya Tuhan, apakah aku benar-benar akan menjadi buah yang tergantung di pohon ini selamanya? Seseorang tidak dapat menahan rasa sedihnya. Pada saat itu, semua orang tiba-tiba terdiam. Zhao Tong menyadari ada yang tidak beres. Dia mendonga dan melihat Ningki berjalan di bawah pohon. Ning Beixuan. Zhao Tong menyambutnya. Ningki meliriknya dan terus berjalan, mengabaikannya. Wajah Zhao Tong dipenuhi dengan kecemasan. Ning Beixuan. Ningki. Ning. Kakak Magang Senior. Jika kau tidak membunuhku, itu pasti karena persaudaraan kita. Apa yang harus kau lakukan agar aku bisa pergi? Membiarkanmu pergi. Bahkan jika aku membiarkanmu pergi sekarang, dunia luar masih sangat berbahaya untukmu. Mengapa kau tidak berdiam saja di sini dan memikirkan hidupmu? Pikirkan mengapa kau berdiam di sini hari ini. Mungkin suatu hari kau akan mengerti, Li. Dia bahkan mungkin menjadi seorang Buddha. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Kemudian, dia bergerak dan menghilang di depan Zhao Tong. Rekan Magang. Mereka berdua adalah teman Magang. Jiang Posadan yang lainnya akhirnya percaya bahwa Zhao Tong kemungkinan besar adalah dewa tertinggi. Tidak seorang pun dari mereka yang bersaudara dengan monster seperti itu akan mudah bergaul. Brengsek. Aku akan melarikan diri. Ning Beixuan. Aku akan melarikan diri. Zhao Tong meraung dengan marah. Pada saat berikutnya, cabang-cabang pohon willow yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Jiang Posadan yang lainnya segera tahu apa yang akan terjadi, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi gembira. Melakukan? Melakukan apa? Apa yang kamu inginkan? Zhao Tong menatap dahan-dahan pohon willow yang terus berkumpul di depannya dengan kaget. Pada saat berikutnya, cabang-cabang pohon willow menghujani kepala Zhao Tong. Zhao Tong berada di ambang kematian, dan kepalanya dua kali lebih besar dari sebelumnya sebelum akhirnya berhenti. Pada saat yang sama, gelombang energi mengalir ke tubuh Zhao Tong untuk melindungi jantungnya sehingga ia hanya menderita luka ringan dan tidak terbunuh karena kecelakaan. Seluruh proses ini terlalu nyata bagi Zhao Tong. Bukannya dia tidak pernah melangkah ke dalam ilusi setelah menjadi dewa tertinggi, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang dapat membuatnya merasa begitu tertekan dan putus asa. Dewa Agung akan datang dan menyelamatkanku. Dunia Agung Fang Yan tidak akan menyerah padaku. Zhao Tong bergumam pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, bayangan hijau melintas di depannya. Lagi. Ningki baru saja pergi dan muncul di bekas lokasi pengadilan surgawi hanya dalam beberapa tarikan napas. Namanya masih pengadilan surgawi dengan gerbang surgawi selatan dan istana langit yang melonjak. Namun, penguasa pengadilan surgawi telah berubah. Semenjak Naga Perak ingin meminjam keberuntungan pengadilan surgawi untuk bertahan hidup dari Malapetaka, ia telah menjalin hubungan dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, baik itu sekutu maupun perlindungan. Hampir setiap hari, ada saja orang yang memberikan hadiah dalam upaya mendapatkan perlindungan pengadilan surgawi. Bagaimanapun, dunia Senluo sedang kacau. Meskipun pengadilan surgawi memiliki penguasa baru, penguasa baru itu juga merupakan ahli dewa tertinggi. Klan ilahi di dunia Senluo juga menginginkan perlindungan Naga Perak dengan harapan dapat selamat dari Malapetaka. Selain kekuatan-kekuatan asli di dunia Senluo, kekuatan-kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang belum pernah menginjakan kaki di dunia Senluo juga akan mencoba menjadi pengikut pengadilan surgawi melalui koneksi mereka. Ketika Ningki masih ada, pengadilan surgawi mungkin hanya sebuah gelar. Namun, setelah Naga Perak menjadi penguasa, pengadilan surgawi mungkin lebih pantas menyandang namanya. Banyak sekali kekuatan yang menghormati pengadilan surgawi sebagai pemimpin mereka. Selain majelis suci dan kekuatan lokal di wilayah ilahi penciptaan, pengadilan surgawi juga telah menjadi eksistensi yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun di dunia besar Senluo. Cepatlah, orang lain akan mendahului kita. Kudengar kerajaan dewa bintang surgawi, kerajaan dewa ototera, kerajaan dewa matahari terbenam, dan kerajaan dewa laut telah mengirim dewa tertinggi mereka untuk menghadiri ulang tahun Kaisar Giyok. Raja Tuakilin dari majelis suci juga akan hadir. Kita terlambat. Kita bahkan mungkin tidak akan bisa mendapatkan tempat duduk. Teriakan cemas terdengar dari belakang Ningki. Kemudian, dia melihat sekelompok Kaisar Agung bergegas menuju istana langit yang melonjak. Ulang tahun Kaisar Giyok. Ningki tidak dapat menahan tawa. Ia bertanya-tanya apakah Naga Perak mendapatkan sebutan ini darinya. Apakah ia bahkan tahu cara menjadikan dirinya Kaisar Giyok? Apakah dia pikir itulah satu-satunya cara untuk benar-benar meminjam keberuntungan pengadilan surgawi? Siapa orang ini? Semua orang bergegas ke sana. Kenapa dia hanya berdiri di sini dengan linglung? Ketika seseorang melewati Ningki, mereka tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan sedikit rasa curiga. Kaisar-Kaisar Agung ini tampak sangat asing. Mereka mungkin bukan Kaisar-Kaisar Agung lokal dari dunia Senluo. Mereka mungkin berasal dari dunia seribu. Jangan repot-repot. Ulang tahun Kaisar Giyok lebih penting. Orang ini mungkin tidak bisa mendapatkan undangan dan hanya bisa menatap ke sini. Kudengar kali ini, ulang tahun Kaisar Giyok akan mencapai kesepakatan penting dengan wilayah Dewa Penciptaan. Aku ingin tahu apa kesepakatannya. Anda akan tahu saat Anda sampai di sana. Saat suara-suara itu menghilang, Ningki tersenyum. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia muncul di istana langit yang melonjak. Tidak ada yang menyadari kehadirannya. Seolah-olah dia adalah sosok yang transparan. Namun, ketika seseorang datang ke sisinya, mereka secara tidak sadar akan menyingkir dan tidak menyentuh Ningki. Istana langit yang mengjulang tinggi dipenuhi oleh Kaisar-Kaisar Agung. Para Kaisar Agung ini tampak berbeda. Ningki mengenali beberapa dari mereka, tetapi dia tidak mengenali beberapa dari mereka. 4.180 Ningki duduk dengan tenang, tatapannya menyapu wajah para Kaisar Agung. Dia melihat Kaisar Agung Feng dan yang lainnya, serta beberapa prajurit alam ilahi tingkat enam dari alam ilahi penciptaan. Dalam waktu singkat, istana langit yang melonjak dipenuhi oleh ratusan Kaisar Agung. Beberapa Kaisar besar berhubungan baik satu sama lain, kadang-kadang mengobrol, sementara yang lain duduk sendirian dalam keadaan linglung, tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Tiba-tiba, suara-suara di istana langit melonjak menghilang. Semua orang menutup mulut mereka, tatapan mereka tertuju pada sosok yang berjalan menuju pusat Aula. Itu adalah seorang pria parubaya berjubah perak dengan sikap elegan. Di belakangnya ada lebih dari sepuluh ahli marsial monark realem. Salam, Kaisar Giyok. Semua Kaisar besar berdiri dan membungkuh. Ningki tidak berdiri ataupun membungkuh, namun tak seorang pun, termasuk naga perak, yang menyadari hal ini. Setelah naga perak itu duduk di kursi utama, dia tersenyum dan mengangguk pada semua orang, terima kasih atas niat baik kalian. Ningki menatapnya, sekilas emosi terpancar di matanya. Dalam ilusi itu, dia telah memperoleh pedang naga dari sebuah gunung, dan ada dua orang kultifator yang saling berebut pedang itu. Namun pada kenyataannya, naga perak itu berubah dari bilah naga. Jika ilusi itu nyata, dan ia mewakili salah satu kehidupan Ningki, maka sangat mungkin naga perak itu telah ditakdirkan bersamanya sejak saat itu. Penguasa ilahi singa berserk dari kerajaan ilahi bintang telah tiba. Singa pengamuk penguasa ilahi dari kerajaan ilahi bintang. Semua orang bergegas melihat keluar Aula. Seekor singa melangkah dengan angkuk Aula Raja Langit Numinous. Di belakangnya ada sekelompok kaisar agung. Masing-masing dari mereka memegang hadiah ulang tahun yang mereka bawa. Kaisar giyok, selamat, selamat. Kata dewa singa berserk sambil tersenyum. Ketika para kaisar agung di Aula mendengar suaranya, mereka semua merasakan gendang telinga mereka membengkak, seolah-olah ada palu tak terlihat yang menghantam hati mereka, dan mereka merasakan tekanan yang sangat kuat. Naga perak itu tersenyum dan perlahan berdiri. Para kaisar agung di sekitarnya segera merasakan tekanan itu menghilang. Penguasa ilahi singa berserk datang jauh-jauh ke sini, maaf karena tidak menyambutmu lebih awal, maaf karena tidak menyambutmu lebih awal. Naga perak itu menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Kaisar giyok terlalu sopan. Siapa yang tidak tahu nama pengadilan surgawi? Sekarang alam luo ilahi dan alam penciptaan telah bergabung untuk membentuk dunia besar luo ilahi, kita harus lebih dekat satu sama lain. Saya pikir tiga lainnya akan segera tiba. Kata dewa singa liar sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, suara lain terdengar dari luar. Bayi dewa Fenix dari kerajaan ilahi delapan kehancuran telah tiba. Dewa Fenix Muda, wajah para kaisar agung yang hadir sedikit berubah. Ini adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat dari dewa singa gila. Dewa Fenix Muda, yang terbungkus kulit binatang, perlahan berjalan ke istana langit Numinous di Golden Arches. Di belakangnya ada sekelompok tirks dengan hadiah di tangan mereka. Singa gila, kamu cukup cepat. Burung Fenix Muda menatap hierark singa liar dengan senyum tipis di wajahnya. Dewa singa gila mendengar ini dan berdiri, menangkupkan tinjunya untuk memberi salam. Ia tersenyum dan berkata, kultivasi orang ini tidak cukup tinggi, jadi aku hanya bisa berangkat satu langkah lebih awal, jangan sampai aku melewatkan ulang tahun Kaisar Giyok. Sang Dewa Fenix Muda tersenyum dan menganggup pelan. Pandangannya tertuju pada naga perak itu. Kaisar Giyok, selamat. Dewi Muda Fenix terlalu sopan. Silakan duduk. Naga perak tertawa. Keilahian Buddha cemerlang dari kerajaan Dewa Matahari terbenam telah tiba. Suara lain terdengar. Para Kaisar Agung di Istana Langit Numinous di Golden Arches sedikit terkejut. Bahkan naga perak itu pun tampak serius di matanya. Meskipun dia pernah menjadi Raja Dewa, sekarang dia hanya sebanding dengan Dewa tertinggi empat kesengsaraan. Sementara itu, tingkat kultivasi Dewa Buddha cemerlang bahkan lebih tinggi dari Dewa Fenix Muda. Dewa Buddha cemerlang berjalan memasuki istana sambil tersenyum. Ia tidak membawa pengikut apapun. Keilahian Buddha yang bersinar. Sang Dewa Fenix Muda dan Sang Hiyarak Singa Liar berdiri dan menyambutnya. Semuanya, tolong jangan berdiri di atas upacara. Dewa Buddha cemerlang tersenyum dan mengangguk. Setelah menyapa naga perak itu, dia melihat sekeliling. Apakah orang-orang dari Kerajaan Oseanik belum datang? Kerajaan Oseanik masih sangat jauh. Tidak masalah jika mereka terlambat. Naga perak itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Semuanya, silakan duduk. Semua orang menghargai saya dengan datang ke pesta ulang tahun saya. Kaisar Giyok, Anda pasti bercanda. Kaisar Giyok, kau terlalu baik. Dewa Buddha cemerlang dan yang lainnya tersenyum dan melambaikan tangan mereka. Sang Dewa Fenix Muda tersenyum dan berkata, Kaisar Giyok, apa pendapatmu tentang saranku sebelumnya? Saran. Para Kaisar Agung segera menajamkan telinga mereka. Mereka datang ke sini karena mendengar bahwa pasukan lokal dari Creation Dominion telah mengusulkan sebuah perjanjian dengan naga perak. Perjanjian itu mungkin memengaruhi pasukan pengadilan surgawi saat ini, tetapi tidak seorang pun tahu apakah itu ide yang baik atau buruk. Aku sudah memikirkannya, tapi kurasa kita harus menunggu Dewa Tertinggi Kerajaan Samudera datang sebelum membahasnya, benarkan. Naga perak itu tersenyum. Dewa Tertinggi Kerajaan Kelautan Kinlong telah tiba. Kebetulan sekali. Dewa Buddha cemerlang dan dua orang lainnya saling berpandangan dan tersenyum. Kinlong. Mata naga perak itu memancarkan sedikit rasa dingin. Kinlong hanyalah Dewa Tertinggi Tingkat Junior, Dewa Kesengsaraan Pertama. Tingkat kultivasinya tidak ada bandingannya dengan Dewa Tertinggi manapun yang hadir. Dapat dimengerti jika Kerajaan Ilahi Bintang Surgawi hanya dapat mengirim hierarksi ngeliar karena kematian dini Dewa Tertinggi tanpa langit. Namun, Kerajaan Oceanik bahkan tidak memiliki satupun Dewa Tertinggi Empat Kesengsaraan, namun mereka mengirim Dewa Tertinggi Kesengsaraan Pertama. Jelas mereka tidak menganggap serius pengadilan surgawi dan dirinya. Ningki tersenyum tipis. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Kinlong kali ini. Kinlong perlahan berjalan memasuki Istana Raja Langit melonjak tanpa satupun pengikut. Kalian cepat sekali, Dewa Tertinggi. Kinlong menangkupkan tinjunya ke arah Dewa Buddha Cemerlang dan yang lainnya. Para Kaisar Agung di Istana memandang Kinlong dengan sedikit tatapan tajam di mata mereka. Mereka sudah mengetahui kalau Kerajaan Oceanik adalah kekuatan yang paling kuat di dominion penciptaan, oleh karena itu mereka semakin penasaran dengan siapa perwakilan Kerajaan Oceanik yang akan menghadiri pesta ulang tahun Kaisar Giok. Kaisar Giok, karena Kinlong ada di sini, bukankah seharusnya kita punya jawaban untuk masalah itu? Tanya Dewa Phoenix Muda. Semua orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Pesta ulang tahun bahkan belum dimulai, tetapi mereka sudah meminta jawaban. Itu berarti Dewa Phoenix Muda dan yang lainnya tidak menganggap serius naga perak itu. Naga perak itu tersenyum. Mengenai usulanmu untuk membentuk pasukan pelopor dan menjadikan tirk dari pengadilan surgawi sebagai ujung tombak serangan terhadap dunia besar lainnya, aku telah memikirkannya dengan saksama. Aku harap kau dapat mengirim pesan kepada Raja Dewa di belakangmu. Tentara Pelopor. Jadilah orang pertama yang menyerang dunia besar Fangyan. Phoenix Divinity dan yang lainnya sedikit pucat. Bukankah itu berarti mereka diminta menjadi pasukan bunuh diri? Dunia-dunia besar lainnya tidak mudah untuk dihadapi. Dunia besar Senluo baru saja pulih dari asal-usulnya dalam beberapa tahun terakhir, sementara dunia-dunia besar lainnya telah ada entah berapa lama. Para ahli dari dunia-dunia besar itu mungkin lebih kuat daripada mereka yang berasal dari dunia besar Senluo. Kaisar Giok, silakan sampaikan permintaanmu. Kami juga bisa mengambil keputusan. Sang Dewa Buddha cemerlang terkekeh. Saya khawatir Anda tidak dapat mengambil keputusan. Naga perak itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Silakan katakan saja. Qin Long berkata dengan acuh tak acuh. Dia bahkan tidak berniat untuk duduk. Ketika tatapannya tertuju pada Kaisar Agung di sekitarnya, sedikit rasa jijik melintas di matanya. Dia tahu bahwa disinilah Ningki pernah tinggal. Sejak dunia besar Senluo sepenuhnya menyatu, asal-usul Ningki bukan lagi rahasia. Aku ingin keempat Raja Dewa melindungiku dan membantuku mencapai alam Raja Dewa. Aku ingin tahu apakah kau bisa mengambil keputusan. Naga perak itu tersenyum tipis. Saat dia berkata demikian, Sang Buddha cemerlang dan yang lainnya terkejut. Terima kasih telah menonton!